Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali mencumpai anda dalam berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah derangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk anda. Intro Seorang anggota BRIMOB gugur ditembak lompok kriminal bersenjata di Kabupaten Intanjaya. Intro Korban tenggelam di Asmat ditemukan tewas. Intro Cuaca buruk di Merauke, nelayan tidak melaut. Intro Kontak tembak antara Satgas Koperasi Damai Kartens dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kampung Bilogai, listrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya, Papua Tengah. Insiden pertama yang terjadi pada awal tahun 2024 menyebabkan salah satu anggota Satgas Operasi Damai Kartens, Bribda Alfando Steff Karamoy, gugur akibat peluru yang menembus rahang korban. Kasat Gas Humas Operasi Kartens, AKBP Bayu Suseno mengatakan KKB menyerang dari belakang tower BTS milik Telkom Set dan kontak tembak berlangsung selama setengah jam. Telah terjadi gangguan tembakan dari kelompok kriminal bersenjata terhadap anggota kami yang bertugas di POSKO yang berada di Kampung Bilogai, distrik Sugapa, Kabupaten Intanjaya. Tembakan diduga berasal dari arah belakang BTS Telkomsel yang berada di Kampung Bilogai. Akibat dari tembakan KKB tersebut, salah satu personel kami mengalami luka tembak di bagian rahang sebelah kiri dan tembus di rahang sebelah kanan. Personel tersebut sampai dengan berita diturunkan dinyatakan gugur. Untuk jenazah yang bersangkutan telah kami evakuasi di Puskesmas Sugapa. Sedangkan personel yang lainnya tetap melakukan pengejaran dan penindakan terhadap kelompok KKB yang ada di Sugapa, Kabupaten Intanjaya. Jenazah Bribda Alvandostef Karamoy tiba di Bandara Timika dengan menggunakan pesawat. Usai tiba di Timika, jenazah Bribda Alvandostef Karamoy langsung diterbangkan ke Kampung Halamannya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah. Sebelum diterbangkan ke Kampung Halamannya, dilakukan upacara pelepasan jenazah yang dilakukan di halaman Bandara Moses Kilangin Timika. Upacara pelepasan jenazah Anumerta Bribda Alvandostef Karamoy dipimpin langsung Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani. Para penyerang diduga anggota KKB pimpinan APEN Kobogao. Aparat gabungan saat ini masih memburu para pelaku yang melarikan diri ke hutan. Iko Batmomolin melaporkan dari Intanjaya, Papua Tengah. Tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan Nasruddin yang dilaporkan hilang saat perahu yang ditumpanginya terbakar ketika melintasi sungai antara Kampung Asgon dan Kampung Vos, Kabupaten Asmat. Jasad korban ditemukan sekitar 150 meter dari lokasi kejadian karena terbawa arus. Tim Sargabungan akhirnya membawa jasad Nasruddin ke RSUD Asmat dan kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Kecelakan pelayaran, satu buah speedboat 40 teka dari Asgun menuju ke Vos mengalami kebakaran dan satu orang yang masih dalam pencarian. Untuk hari ini, pada pukul 9.30 korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit. Nasruddin bersama dua rekannya bertolak dari Kampung Asgon, Asmat dengan tujuan Kampung Vos. Namun dalam perjalanan, speedboat yang mereka tumpangi terbakar. Dua rekan korban selamat, sebaliknya Nasruddin bernasib malang. Ia sempat menyelamatkan diri dengan meloncat ke sungai. Namun ia diduga hanyut dan tenggelam. Iko Batmemolin melaporkan dari Asmat, Papua Selatan. Pegawai di lingkungan Pemkap Mimika berinisial FM menderita luka di bagian kepala akibat dianyaya sekelompok orang. Polres Mimika saat ini tengah meminta keterangan korban. Menurut polisi, kasus penganyayaan ini buntut dari unjuk rasa aparatur sipil negara yang terjadi pada 15 Januari lalu. Selain FM, para pelaku juga merusak rumah rekan korban di jalan perjuangan Timika Indah. Penyidik mengatakan para pelaku sebelumnya mendatangi rumah salah satu rekan korban di jalan perjuangan Timika Indah. Lalu mereka melakukan perusakan. Korban lalu meminta bantuan FM, namun FM malah dianyaya hingga luka pada bagian kepala. Pada saat itu tiba-tiba korban ini yang pemilik rumah, BB ini, mendengar ada suara kaca-pecah dan berhubungan di depan rumah. Sehingga BB ini keluar untuk memastikan, ternyata betul di luar sudah ada masa berjumlah kurang lebih sekitar 30 orang yang melakukan, ya, teriak-teriak, berteriak-teriak, kemudian melakukan pengancaman berdasarkan laporan saksi, ya, saksi korban, bahkan mengintimidasi dengan ucapan-ucapan yang nanti mampu saya bapak segala macam, ya seperti itu. Nah, kemudian karena ketakutan, BB ini menelpon temannya, dua orang, atas nama atau inisial MR dan FEM, ya. Nah, pada saat menelpon kedua temannya ini, temannya datang menggunakan mobil RAS, kemudian mobil tersebut tiba di rumah BB, langsung dijadikan sesarang, dirusak. Nah, dirusak, kemudian mereka keluar dan langsung dikroyok sama masa tersebut. Ya, beberapa, tidak semua 30 kroyok, tapi beberapa dari masa itu melakukan pembukulannya. Ya, kemudian FEM ini langsung membuat laporan karena mengalami luka di kepala. Kisaran dengan suara bahwa yang terlibat adalah istri Bapak Bupati, itu memang kami belum bisa memberikan konfirmasannya istri, tetapi tentunya kami sedang menjalankan. Momus dari kejadian tersebut itu, rumah perwani dianggap tempat rapat atau tempat pertemuan orang-orang yang ikut berorasi. Sehingga dijadikan kesasaran kami. 15 Januari lalu, ASN di lingkungan Pemkap Mimika berunjuk rasa memprotes kebijakan Bupati Eltinus Omaleng yang kerap merotasi jabatan. Kebijakan tersebut diklaim tidak sesuai aturan. Higo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Dalam rekaman CCTV, dua wanita ini berangkat ke kantor dengan perponcengan sepeda motor. Saat melintas di jalan jendrawasi SP2, muncul dua orang pria. Mereka langsung memepet sepeda motor korban, lalu merampas tas dan tancap gas melarikan diri. Dalam kejadian tersebut, korban sempat terjatuh dari sepeda motor karena pelaku menarik tas korban dengan keras sehingga korban luka-luka. Korban mengaku tasnya berisi telepon genggam, kalung emas, serta uang sebesar 2 juta rupiah. Korban mengalami kerugian material mempun formil, materialnya itu berupa kehilangan satu membuah HP, dan kemudian kalung emas, serta uang sebesar 2 juta rupiah. Sementara untuk formilnya, korban mengalami luka-luka necet, akibat terjadi dari kendaraan yang ditariknya tasnya oleh pelaku. Pelaku sendiri saat ini sudah mulai kami identifikasi berdasarkan dengan keterangan saksi maupun hasil CCTV. Di mana yang kita bisa pastikan, yang pertama pelaku menggunakan motor, jenis, diduga jenis motor yang mafixen berwarna merah. Keulangi, pelaku berjumlah 2 orang. Kemudian, pelaku kemudian selanjutnya melahirkan diri, yang sampai saat ini kita masih dalam penyelidikan. Kebetulan, saat ini berdasarkan hasil lapangan, kami melakukan penyelidikan dan pendalaman, sehingga HP korban kami sudah temukan. Nah, tentunya itu menjadi atensi pimpinan, memang cukup viral ya, cukup viral. Pasti kami upayakan maksimal dan hasil kita sejauh ini kami sudah menemukan HP korban dan mengamankan orang yang memegang HP korban. Nah, saat ini memang kita sedang dalami, apakah ada keterlibatan yang kita amankan tersebut dengan kejadian. Apakah dia juga hanya membeli HP korban atau dia terlibat di dalam itu. Pencambretan terjadi saat jalan masih sepi dan pelaku diduga sudah membutuhkan korban. Polisi kini masih memburu pelaku. Igo Batmemolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Petugas karantina membuka segel karung yang berisi ikan hasil sitaan beberapa hari lalu. Ikan seberat 12 ton tersebut dikirim dari Dobo ke Pulauan Aro. Namun karena dicurigai kondisinya sudah tidak baik, pihak berwenang di Kabupaten Mimika melarang menjual, namun hasil laboratorium menunjukkan sebaliknya. Balai karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, Kementerian Kelautan sudah mengecek sampel di laboratorium. Ternyata ikan tersebut masih layak dikonsumsi karena tidak ditemukan bakteri dalam tubuh ikan. Setelah kami usi, berapa ada dari ikannya dapat menjaga hasil mutu. Di antaranya dari segi bakteri salmonella yang berbahaya dari tubuh, negatif, dinyatakan negatif dari ketiga komoditas, yaitu ikan tongkol, ikan kakap filet, sama ikan kaci. Kemudian dari segi histamin, dari mutu, juga masih oke dari histaminnya, dari hasil uji lab kita di Balai Besar Makassar, dan kini masih direntang 5,2 BPM. Dari standarnya kita punya maksimal 100 BPM, jadi masih aman untuk dikonsumsi. Untuk yang bisa ikan. Di empat karun yang dimusnahkan, karena terduga dari sisi organ leptik, sudah kurang. Sudah mungkin, apa ya, kurang untuk bisa dikonsumsi. Kurang dari segi mutunya. Jadi dari 200 kg ini yang kemarin kita bahan, dari segi organ leptik karena sudah kurang, mungkin untuk keamanan tangan kita musnahkan. Dari 12 ton ikan yang disita, empat karun sudah tidak layak dikonsumsi atau dijual, dan langsung dimusnahkan dengan cara dikubur. Pekan lalu, Dinas Perikanan Kabupaten Mimika menyita 12 ton ikan dari sebuah gudang milik pengusaha ikan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Sudah sepekan, murid sekolah dasar Negeri 1 Merauke tidak bisa belajar di sekolah. Pasalnya, pintu masuk sekolah terkunci. Murid terpaksa meliburkan diri hingga waktu yang belum ditentukan. Salah satu warga yang mengaku pemilik lahan sengaja mengunci pintu karena lahan sekolah masih berstatus sengketa. Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Merauke, Herman Balagaise mengatakan, tindakan mengunci pintu sekolah sudah sering terjadi, dan akhirnya dibuka setelah Pemkap Merauke berunding dengan pemilik tanah. Di Palang ini Pak Tengah? Dari kemarin sore. Dari kemarin sore. Ini yang Palang siapa? Yang punya tanah. Yang punya tanah namanya? Alexander kalau tidak salah. Ini berapa luas tanah ini Pak Tengah? Karena yang luas gitu kita belum hafal. Belum hafal ya masa. Memang catatan semua kan ada aja. Tapi belum. Belum ini ya. Kita belum hafal. Ini sudah berapa kali Palang ini? Baru pertama kali. Oh gitu. Baru pertama kali dia Palang. Selama 2000 atau 1912 itu kan. 12 itu kan dia belum palang. Karena masih zaman Belanda. Berarti ini anak sekolah tidak sekolah ini? Libur? Sejak kemarin ya? Iya. Ini kemarin sekolah. Kemarin sekolah. Hari ini yang tidak sekolah. Hari ini sekolah. Ada berapa siswa semua ini Pak Guru? 524. 524 ya. Sengketa tanah antara pemilik lahan dengan pemda berlarut-larut dan belum ada titik terang. Akibatnya murid di sekolah ini menjadi korban. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sudah sepekan nelayan di pesisir pantai Binaloka, Merauke tidak melaut untuk mencari ikan karena ombak besar disertai hujan dan angin kencang. Menurut nelayan, kapal mereka tidak bisa menembus ombak setinggi 3 meter dan sangat beresiko terbalik. Nelayan akhirnya lebih banyak menganggur sambil menunggu cuaca membaik. Setiap hari mereka mengawasi perahu agar tidak berbenturan di sapu gelombang laut. Cuaca buruk seperti ini akan terus terjadi hingga Februari mendatang. Sehingga sebagian nelayan di pesisir pantai Binaloka, Merauke harus bersabar dan mencari pekerjaan sambilan untuk menafkahi keluarga mereka. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPUD Merauke terus melakukan sosialisasi pemilu mengingat waktu penceplosan tidak lama lagi yakni 14 Februari 2024. Kali ini sasaran sosialisasi adalah para warga binaan di lapas kelas 2B Merauke yang juga berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Di lapas ini ada 200 warga binaan yang memiliki hak memilih dan mereka akan menggunakannya pada saat pencoblosan nanti. KPU berharap sosialisasi ini bisa memberikan pemahaman tentang tata cara memilih sehingga semakin memantapkan mereka untuk menentukan pilihannya pada 14 Februari nanti. Warga binaan kita yang sejak ditetapkan di daftar pemilihan tetap mulai mendaftar dan sudah terdaftar namun seiring waktu dia selesai menjalani pidana kemudian dia harus kembali ke masyarakat itu sudah kita konsultasikan dengan pihak KPU selaku penyelenggara untuk mereka kita akan umumkan di H-7 jalan pencoblosan kita akan umumkan melalui media resmi mungkin dari RRI kemudian mereka kita minta untuk dia coblos di TPS di mana dia terdaftar. Sementara untuk DPTB mereka yang setelah terdaftar DPT kemudian setelah itu mereka yang mungkin buat pelanggaran kemudian di proses hukum masuk ke sini masuk dalam DPTB itu kita konsultasikan, kita koordinasikan dan setiap minggu progres datanya itu kita kasih kepada KPU untuk kemudian mereka tetapkan untuk DPTB di dalam lapan. KPU Merauke akan membangun satu TPS di LAPAS agar narapidana dan tahanan bisa menyalurkan hak pilihnya Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan Pemirsa informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Papua hari ini saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!